Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosemeteri dan di Stasi Santo Tomah Sayegan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tegun berbuat baik. Kembali mari kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023 bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran Rasul-Rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan kerijaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para Sabda Tuhan Yesus yang terkasih, Santo Petrus dan Paulus dalam gereja katolik, dalam iman katolik adalah rasul yang besar, Karena Petrus adalah ketua para rasul, sementara Paulus adalah ia yang tadinya menjadi pembenci para murid-murid Tuhan, Para pengikut Tuhan, akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dan dipakai oleh Tuhan Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus. Di dalam mewartakan Injil Kerajaan Surga bagi orang-orang di luar Yahudi, hingga sampai ke daerah Eropa, dan sebagainya. Kedua rasul ini sungguh-sungguh rasul yang besar, sehingga oleh gereja peringatannya diangkat sebagai peringatan yang tarafnya adalah hari raya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Petrus dan Paulus, bagaimana mereka membuka hati akan panggilan Tuhan untuk terlibat di dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus laksanakan. Keterbukaan hati itu ditampakkan juga dengan ketaatan, meskipun dalam ketaatan itu tentu sebagai manusia ada ketidaksempurnaannya, namun keterbukaan hati untuk menerima setuju dengan Tuhan Yesus dan akhirnya terpaut padanya, telah membawa kedua rasul itu hidupnya seluruhnya diberikan dalam pewartaan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika harus merelakan nyawanya untuk tetap setia di dalam karya pewartaan itu, mereka menyelesaikannya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sebagaimana kita yang terpanggil untuk terlibat di dalam karya perutusan Tuhan, dalam situasi kondisi kita masing-masing, membuka hati dan siap sedia menjalankan perutusannya. Pada hari raya Santo Petrus dan Paulus, seringkali juga dalam gereja diadakan tapisan imamat, maka saya mengucapkan selamat ulang tahun tapisan imamat bagi para imam yang ditapiskan pada hari raya Petrus dan Paulus. Kiranya berkat Tuhan, selantiasa menyertai, melindungi, menjaga dalam mewartakan karya kebaikan Tuhan, bukan lagi mewartakan diri sendiri, tetapi Tuhan yang kita junjung, kita ikuti, kita taati, kita cintai. Karena dia pertama-tama menyayangi, memanggil, mengutus untuk terlibat di dalam karya keselamatannya bagi dunia. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekelabat. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap setia kepada Kristus seperti Santo Petrus dan Paulus, senantiasa dipimbing, diundungi, diberkati oleh Lelayamah Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.